I want to see Jesus, face to face, I want to rise Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dari kejadian pasal yang ke-29 Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13 Kejadian 29 ayat pertama sampai ayat yang ke-13 Saya bacakan dengan cepat untuk setiap anda Silahkan mengikuti ceritanya, nanti dari cerita ini kita mau belajar sesuatu Demikian firman Tuhan, Yaakub di rumah Laban Kemudian berangkatlah Yaakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang Dan ada tiga kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu Ada pun batu penutup sumur itu besar Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana Maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur Lalu kambing domba itu diberi minum Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu Bertanyalah Yaakub kepada mereka Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Jawab mereka, kami dari Haran Lagi katanya kepada mereka Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Jawab mereka, kami kenal Selanjutnya katanya kepada mereka Selamatkah iya? Jawab mereka, selamat Tetapi lihat, itu datang anak perempuan Rahel dengan kambing dombanya Lalu kata Yaakub Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak Berilah minum kambing dombamu itu Kemudian pergilah menggembalakannya lagi Tetapi jawab mereka, kami tidak dapat melakukan itu Selama segala kumpulan binatang ini belum berkumpul Barulah batu digulingkan, batu itu digulingkan dari mulut sumur Dan kami memberi minum kambing domba kami Selagi ia berkata-kata dengan mereka Datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya Sebab dialah yang menggembalakannya Ketika Yaakub melihat Rahel Anak Laban saudara ibunya Serta kambing domba Laban Ia datang mendekat Lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur Dan memberi minum kambing domba itu Kemudian Yaakub mencium Rahel serta menangis Dengan suara keras Lalu Yaakub menceritakan kepada Rahel Bahwa ia seanak saudara ayah Rahel Dan anak Ripka Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yaakub Anak saudaranya itu Berlarilah ia menyongsong dia Lalu mendekat dan mencium dia Dan kemudian membawanya ke rumahnya Maka Yaakub menceritakan segala hal ilwalnya Ihwalnya kepada Laban Ini cerita seorang anak muda Seorang yang masih single Belum menikah Meninggalkan rumah daripada ayahnya dan ibunya Pergi ke sebuah negeri yang lain Perantauan nih orang Perantauan Pergi ke negeri yang lain Dan dia merintis usaha Memulai hidup yang baru di tempat yang lain Jadi pesan ini adalah Sebuah Saya beri judul yang Saya cari-cari supaya mudah diingat Supaya Anda merenungkan kembali firma ini Sekalipun nanti ibadah kita selesai Saya beri judul Wajangan manis bagi yang merintis Wajangan yang manis bagi setiap Anda yang sedang merintis Merintis hubungan Merintis usaha Merintis pelayanan Mungkin ada yang baru Jadi leader di connect group Ada yang baru belajar melayani Ada yang baru belajar Baru memulai usaha Ada yang pindah dari kota Medan Pindah ke Surabaya Lalu Anda terkaget-kaget dengan budaya disini Ya kan Lebih kurang Lebih Jalanan lebih rapi lah Kalau nyetir ya Di Surabaya Dibanding Medan Di Medan lampu merah itu Enggak Enggak terlalu merah Bisa dilewati Eh lampu merah tadi Ah belum merah kali Belum terlalu merah Bisa dilewati Ada banyak budaya yang berubah Budaya yang berbeda Dimanapun kita pergi Hari ini pesan ini Untuk Anda yang sedang merintis sesuatu Sedang merintis usaha Seperti Yaakub Yang masih muda Pergi dari rumah ayahnya Dan dia sedang merintis hidupnya Merintis usaha Merintis hubungan Merintis Panggilan hidupnya Di sebuah negeri yang jauh Daripada orang tuanya Yaakub ini Sebenarnya Adalah Yaakub ini Adalah seorang anak mami Bukan berarti anak mami itu Konotasinya jelek ya Maksudnya Yaakub ini sebenarnya Sangat disayangi Sama mamanya Seorang rumahan Yang gak suka berburu Beda daripada saudaranya Saudaranya berburu Suka ke hutan-hutan Suka sesuatu yang Yang bersifat fisik Kekerasan Dan sebagainya Bukan bertengkar Tapi berburu itu sesuatu Yang menuntut ilmu yang luar biasa Tapi Yaakub Orang rumahan Orang tenang Gak pernah jauh dari Papa mama Orang rumahan Yang tiba-tiba Harus pergi ke tempat yang jauh Seperti saya Orang rumahan Di Manado Diutus ke Sumatera Kaget saya lihat Medan Ada ya Kota seperti ini Itu kok lampu merah Dikelason dari belakang Jalan aja Gak ada mobil maksudnya Hah? Saya takut nyetir di Medan waktu itu Maaf ya orang Medan ya Saya cinta Medan Cuman mau cerita Kalau saya kaget culture Lalu ternyata Waktu ketemu jemaat Bahasa Okian semua Bahasa Okian Ini dan itu Mereka lagi ngomong apa Ini di Indonesia Atau di China Atau di mana ini Gimana CG-nya Butuh penerjemah Di CG Karena semua Okian Di mal, di pasar Di manapun Okian Kadang saya bercanda ke mereka Waktu mereka ngobrol-ngobrol Lalu saya Maksudnya Ada orang disini Yang gak ngerti bahasa kalian Baru mereka sadar Oh iya iya Maaf maaf Intinya Tuhan itu Berbicara kepada semua orang Tuhan berbicara kepada situasi Dan hari ini Tuhan juga gak tinggalkan kok Orang-orang yang sedang merintis Bahkan ada satu ayat Tuhan berkata kepada orang Israel Hai orang Israel Kalau kamu nanti Sudah di Tanah Kanaan Kamu jangan lupa ya Melihat Kalau ada pendatang Datang Seorang pendatang Yang mau tinggal bersama kamu Kamu harus mengasihi mereka Karena dulu Kamu adalah pendatang Di negeri Mesir Tuhan itu cinta orang-orang yang Masuk ke sebuah Sebuah dunia yang berbeda Tuhan sayang kepada seseorang Yang dulunya Dulunya itu selalu bergantung Sama orang lain Tiba-tiba dilepas Mungkin ya Saya tidak mengingatkan Anda akan kesedihan Tapi mungkin ada anak-anak Yang papa mamanya Sudah dipanggil Tuhan Dulu punya papa dan mama Yang selalu diharapkan Tiba-tiba di masa pandemi ini Mereka kemudian dipanggil Tuhan Mungkin Anda merasa harus berdiri sendiri Ketahuilah Situasi begini Tuhan sangat suka menolong Anda Tuhan mau tolong Anda yang merintis Dikatakan di ayat yang 13 tadi Di ayat yang ke 8 Tetapi jawab mereka Kami tidak dapat melakukan itu Selama segala kumpulan binatang ini Belum berkumpul Barulah batu ini digulingkan Dari mulut sumur Dan kami memberi minum Kambing domba itu Selagi ia berkata-kata dengan mereka Datanglah Rahel Yang kemudian menjadi istrinya Dengan kambing domba ayahnya Sebab dialah yang menggembalakannya Menggembalakannya Ketika Yaakub melihat Rahel Anak laban saudara ibunya Serta kambing domba laban Ia datang mendekat Lalu memeluknya Eh enggak ya Enggak Yang dilakukan oleh Yaakub adalah Datang mendekat Sekalipun itu adalah Sebenarnya masih keluarganya Tapi Yaakub mendekat Lalu apa yang dilakukan oleh Yaakub adalah Menggulingkan batu dari mulut sumur Memberi minum kambing domba itu Jadi Yaakub waktu berjumpa dengan seseorang Tidak langsung cerita pergumulan hidupnya Dia enggak langsung curhat Hai Rahel Tahu enggak Papa kamu dan mama saya Itu bersaudara Tahu enggak apa yang saya alami Di kampung halaman saya Di negeri saya Saya mau dibunuh oleh saudara saya sendiri Waktu berjumpa dengan calon istrinya Yang dilakukan oleh Yaakub itu luar biasa Dia buktikan dulu bahwa dia bisa kerja Kalau orang mau merintis Jangan merengek-rengek dulu Dipercayai orang Tunjukkan dulu kita bisa kerja Yaakub enggak langsung cerita pergumulannya Waktu Yaakub lihat Dia sudah menahan hatinya Ini saudara saya Coba anda pergi ke luar negeri Tiba-tiba ketemu satu kampung Itu langsung seperti saudara bukan Yaakub begitu waktu dia pergi ke kota lain Dia berjumpa dengan sana saudaranya Saudaranya itu belum tahu dia Tapi dia enggak langsung memperkenalkan dirinya Kerja dulu Tunjukkan bahwa dia bisa kerja Jadi Yaakub itu menggulingkan batu Dia beri minum kambing dombanya satu persatu Baru dia cerita Saya ini Anaknya saudari Daripada bapak kamu Saya datang dari kampung halaman saya Datang ke sini Bahkan firman Tuhan menulis begini Saya merenungkan ini Kok bisa ya Kenapa Yaakub itu melakukan hal ini Di ayat yang ke Sebelas Ayat sepuluh dulu Ketika Yaakub melihat Rahel Anak laban saudara ibunya Serta kambing domba laban Ia datang mendekat Menggulingkan batu Dari mulut sumur Dan memberi minum kambing domba itu Ayat sebelas Kemudian Yaakub Mencium Rahel Serta menangis dengan suara keras Ada pria asing Cium wanita asing Baru kenalan Baru ketemu Kok Rahelnya enggak marah Kok Rahel Eh kamu siapa Tiba-tiba peluk saya Cium saya Saya belum menikah Kamu juga belum menikah Saya merenungkan Ya kenapa ya Rahel itu Apakah Rahel itu Rahel pastilah bukan wanita sembarangan Bukan hidup sembarangan Tapi Rahel itu melihat Coba Anda bayangkan Mungkin ya Mungkin saya Saya mengimajinasikannya Mungkin Yaakub itu Pontang-panting kerjanya Dia gulingkan Dia sebenarnya Anak mami kan Mamanya sangat sayang dia Mungkin lengannya Enggak sekuat Ototnya Esau Dia berusaha dorong Batu-batunya itu Lama sekali Terus Bercucuran Keringat Sampai Rahel Ngeliatin Enggak usah Tapi Yaakubnya Tetap bertahan Enggak Saya tetap harus kerja Kengototannya Yaakub itu Itu dilihat Di depannya Rahel Rahel itu melihat Seorang pria yang mau kerja Dia beri minum Beri minum Mungkin waktu itu ya Mungkin Kalau ini dibuat film Bisa juga sih Mungkin Rahelnya itu Melihat Yaakubnya Pingin nangis Pingin nangis Menahan Udah berkaca-kaca Rahel mulai berpikir Sebenarnya orang ini siapa Tapi setelah dia Minum semua kambing domba Waktu dia mendekat Saya gak tau Mungkin ciumnya dikening Gak ditulis di Alkitab sih Dicium Atau cipika-cipiki Saya gak tau Tapi Rahel itu Percaya kepada Seorang pria asing Yang menunjukkan Tekad kerja yang luar biasa Yaakub gak jual Gak Gak jual Perkataan dulu Saya anaknya Isak Tahu gak Kamu harus terima saya Apalagi langsung nembak Kamu calon istri saya Pasti Rahel berkata Kamu siapa Ternyata sebuah tindakan Yang sungguh-sungguh itu Basic untuk orang Bisa dipercayai Jadi jangan langsung Datang kepada seseorang Berkata pokoknya Percayalah Bisa Saya bisa Saya anak Tuhan Pinjamin saya uang Orang mulai berpikir Orang ini siapa Tapi kalau kita Menunjukkan usaha Kerja yang luar biasa Maka orang akan Memperhitungkan kita Jadi merintis itu Butuh sebuah Tindakan pekerjaan Tindakan Kalau merintis itu Jangan mulut dulu Kalau merintis itu Tangan dulu Kerja dulu Baru nanti Setelah kita ngomong Mereka percaya Bukan berarti Jangan berkata begini Kan sesama anak Tuhan Ya Ya percayalah Sesama anak Tuhan Gak usah hitam Di atas putih Kan satu CG kita Kalau soal kerja bisnis Gak usah hitam Di atas putih Sesama gereja Mawar Syaron Jangan 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 Kalau ada diantara Anda Yang mau berbisnis joinan Anda harus benar-benar Tanda tangan Tapi kalau tanda tangan Gak percaya dong Aneh Menikah Cinta kan Kenapa harus tanda tangan Di tanda tangan sipil Justru karena cinta Harus ada aturan Kalau kita mau merintis Kita benar-benar Harus kerja Merintis harus tunjukkan Dulu keringat Daya usaha Yang luar biasa Itu membangkitkan Sebuah kepercayaan Dari orang Saya sudah mengurus Banyak hal Mengenai orang joinan bisnis Yang Kita kan sesama CG ya Gak usahlah Tanda tangan Ya tau sama tau lah Mereka sih Tau sama tau Istri-istri mereka Gak saling tau Lalu diomongin Kok kamu begini Yang ke kantor Selalu kamu Kenapa bukan temen kamu Lalu ditambahin lagi Mama mertua mereka Ditambahin lagi Orang yang lain Kacau hubungannya Dan itu sering terjadi Dalam pengembalaan Dimana saja Sebenarnya Dalam kakak beradik Di keluarga Juga bisa begitu Tapi untuk Jadi untuk kita Kita ini dipercayai Kita harus kerja dulu Tunjukkan niatnya dulu Kerja dulu Jangan langsung minta Dipercayai orang Jangan Tunjukkan seperti Yaakub Yaakub itu Tidak membuktikan Tidak memulai Karirnya Dengan perkataan Dia memulai dengan Tindakannya Semua orang yang Dipakai oleh Tuhan Itu Dipakai besar oleh Tuhan Katakan dipakai besar Selalu menunjukkan dulu Benih-benih perjuangan Kalau Daud dipakai Tuhan Jadi rajanya orang Israel Karena Daud itu Jadi gembala Dua-tiga ekor domba Itu juga bisa dipercayai Akhirnya Tuhan Angkat seorang Yang ada di Padang Diangkat Jadi gembala Sebuah bangsa Karena Daud Menunjukkan dulu Bahkan domba-dombanya Itu bisa nyanyi Karena Daud bisa Main kecapi Ada Nada C Ayo nyanyi domba-domba Dia sayang Sama domba-dombanya Kalau diterkam Binatang buas Dia kejar binatang buasnya Buka rahangnya Keluarkan kambing Dombanya Begitu dipercayai Tunjukkan dulu Dua-tiga ekor dombanya Bisa dijaga Baru kemudian bisa menjaga Sebuah bangsa Bahkan Daud itu Disebut keturunan Bahkan Yesus disebut Keturunan Daud Yesus banggal Garis keturunannya Dari Daud Daud adalah seorang Pekerja keras yang luar biasa Seorang yang bisa dipercayai Yaakub juga Pekerja keras yang luar biasa Kalau kita baca Bagaimana Yaakub Bekerja di rumah Laban Pasal-pasal berikutnya Yaakub itu benar-benar Etos kerjanya luar biasa Waktu Yaakub kemudian Disuruh Tuhan pulang Dari Laban Kalau kita baca Dicerita Dikatakan begini Waktu dia pulang itu Dikejar sama Laban Laban kan gak terima Yaakub pergi dari rumahnya Karena Laban tahu Laban diberkati Karena Yaakub Tapi Yaakub memang harus pulang Ke rumah Ke rumah daripada ayahnya Dalam perjalanan itu Kemudian Laban mengejarnya Laban berkata begini Kalau memang kamu mau pulang Ya sudah gak apa-apa Kamu beri kesempatan dong Untuk saya cium Cucu-cucu saya Dan dia berkata Kenapa kamu harus ambil Terafim saya Dewanya sih Bapaknya Itu diambil sama Istrinya Yaakub Yaakub berkata Yaakub itu emosi waktu itu Yaakub berkata begini Selama 20 tahun Aku bekerja di rumahmu Kambing dombamu Tak pernah keguguran Wow Itu buat jadwal kambing dombanya Kapan yang lahir Itu gimana caranya Itu kan kambing dombanya Gak cuma seribu Kambing dombanya Pasti puluhan ribu Mungkin ratusan ribu Gimana bisa Yaakub itu membuat Sebuah sistem Gimana kambing itu Gak keguguran itu Gimana caranya Tanggal sekian Berapa kambing yang melahirkan Aku kena terik panas Kata Yaakub Yang hilang dari domba Aku ganti Cara kerjanya Yaakub itu luar biasa Itu sudah kelihatan Benih kerjanya Sejak dari awal Sebelum Yaakub itu Meminang Rahel Kemudian Yaakub itu tunjukkan dulu Dia bisa kerja Rahel datang Dia gak langsung Hai Terus Agak cool gitu Hai Enggak Datang Gulingkan batunya Beri minum kambing dombanya Tunjukkan dulu Keringat kerjanya Setelah itu Baru cerita Dan dia nangis Hatinya sedih Terharu juga Bisa berjumpa keluarga Anda yang merintis Bapak Ibu Saudara Saya beri dorongan kasih Gak usah tuntut dulu Dari orang lain Percaya sayalah Percaya sayalah Jangan Tunjukkan dulu Bisa kerja Tunjukkan dulu Rajinnya gimana Memang gak ada yang sempurna Tapi Setidaknya orang Pasti akan lihat Kerinduan Anda Untuk bekerja Ya Daud itu dipercaya Karena dia dipercaya Dengan dua tiga ekor nomba Jadi raja Tuhan Yesus juga demikian Waktu lahir di bumi ini Tuhan Yesus gak langsung Melayani loh Kan dia anak raja ya Tuhan Yesus Anak Tuhan Pasti penuh kuasa Tapi enggak Tuhan Yesus Memberi teladan Dalam hidup kita Makanya Tuhan Yesus disebut Yang sulung Di antara banyak saudara Waktu kita lihat Koko kita ini Yang sulung Kakak kita yang pertama ini Makanya kalau Di Chinese Ada budaya Kakak pertama Yesus itu kakak pertama Kalau kakak pertama Kita bisa Kita juga adik-adiknya Pasti bisa Yesus itu menunjukkan Teladan Yesus gak langsung Melayani Tuhan Yesus itu Jadi anak Tukang kayu Berarti Mebel mereka Keren Kan anda gak mungkin Dijuluki Tukang jahit Kalau jahitan seseorang Gak bagus Orang gak akan mengakui Tukang jahit Benar-benarlah Keluarganya Yusuf ini Yusuf Yusuf Tuhan Yesus Dan keluarganya Benar-benarlah Mereka tukang kayu Karena mereka Dijuluki tukang kayu Kalau di Surabaya Ngomong Ngomong Taylor Itu pasti benar-benar Orang mengakui Mereka tukang jahit Berarti Kerjaannya bagus Tuhan Yesus Gak langsung melayani Berkotba Berkeliling Tuhan Yesus itu Tunjukkan kerjanya Dulu di rumah Baru Tuhan Yesus Bisa beritahu Kepada orang Memuridkan mereka Supaya Hormati ayahmu Dan ibumu ya Tuhan Yesus Sudah melakukannya Tuhan Yesus Sekalipun Dia itu Bisa dipakai Besar langsung Kenapa ya Tuhan gak langsung turun Dalam kekuasaannya Langsung turun Kemuka bumi Gak perlu lahir Dari rahim kan Supaya gak diperdebatkan Sampai hari ini Masa Tuhan kawin Tapi disini Kita mau belajar bahwa Proses itu penting Tuhan Yesus ya Dalam saya Tuhan Yesus menurut saya Juru selamat Pencipta langit Dan bumi ini Pernah dalam sebuah masa Hanya sebesar Biji kacang Kok bisa Yesus pernah Ada dalam rahim Cuman sebesar ini Teng Keluar Dalam rahim Maria Juru selamat Alam semesta Pencipta alam semesta Firman yang hidup itu Pernah Cuman segini Dalam rahim Seorang wanita Anak remaja Tapi ternyata Mengajarkan kita Kepada sebuah proses Kalau kita mau merintis Jangan langsung besar Kecuali kalau Anda Sudah punya bisnis besar Besar Anda mau buka Di tempat lain Jangan dimulai Dari angka pertama Kalau bisa langsung Angka 20 Anda punya modal Tapi bagi Anda Yang sedang merintis Dengarkan nasihat ini Dari firman Tuhan Belajar dari Yaakub Kerja dulu Turun tangan dulu Ya Saya melihat Pengusaha-pengusaha Yang sukses Hari ini Dan dimasih akan datang Di tempat ini Amen Lihat kanan kiri Anda Katakan Wajah Anda Wajah pengusaha sukses Amen Amen Jangan lupa Yang satu ini Katakan wajah Anda Wajah Hamba Tuhan Mumpung saya lagi berkotba Lima kali hari ini Saya mau menarik Anda Semua ke Sumatera Sumatera itu keren Orang kaya Banyak di sana Kapal selam dimakan Di Palembang Pempek kapal selam dimakan Ditelan kapal selamnya Ikan belidah Orang Medan juga keren-keren Orang Medan itu Pinter nyanyi Keluar dari Rahim Sudah kayak orang Manado Bisa langsung nyanyi Saya ingin Anda sukses Gereja ini juga ada Supaya jemaatnya bertumbuh Bukan Gereja ini ada Supaya jemaat yang datang beribadah Mengalami perubahan hidup Diberkati oleh Tuhan Untuk memberkati orang lain Dalam pekerjaan Tuhan Pekerjaan gereja ini Bisa tambah berkembang Karena ada Anda semua Kami gak bisa Bekerja sendiri Melayani sendiri Disini saya lihat Dari sejak ibadah pagi Sampai sekarang Volunteernya luar biasa Volunteernya Keren-keren Berikan tepuk tangan Bagi semua yang melayani Itu kan Gak dibayar kan Melayani ya Karena cinta Tuhan Melayani Karena sayang sama Tuhan Tuhan mau pakai Anda Dalam Dalam semua usaha Anda Tapi ingat Tunjukkan dulu kinerjanya Jangan berkata Ya Kok saya gak dipercaya Jangan Waktu Anda bekerja Dan menunjukkan Cara kerja Anda Bapak Ibu Saudara Sebenarnya Yang pertama-tama Diuntungkan Anda sendiri Maksudnya apa Waktu Anda bekerja Kemudian ada hasilnya Anda jadi pede Oh Ternyata saya bisa ya Waktu Anda bekerja Dan ada hasilnya Buah pertama yang mengecap Hasil itu adalah diri Anda sendiri Anda diyakinkan dalam hati Ternyata saya juga bisa ya Ketika kemudian Anda bekerja Orang lain melihat dan berkata Ternyata Anda juga bisa Jadi ketika kita gak banyak bicara Tapi langsung tunjukkan Kerja kita Yang diuntungkan pertama diri Anda Dan orang lain Yang langsung diteguhkan Dua-duanya Makanya Rahel diteguhkan Dan dia rela Dicipik-icipiki sama pria asing Nanti kalau di sorga kita tanya Tolong kejadian waktu itu Gimana ya kita nonton film sama-sama Oh kejadiannya begini Kenapa Kenapa Yaakob itu gak ditempeling Sama Rahel Waktu peluk dia Atau cium dia Oh kejadiannya begitu Kita di bumi ini Hanya mengira-ngira Semua yang terjadi di bumi Nubuatan dan segalanya Bahkan iman kita tidak sempurna Nanti kalau kita berhadapan dengan Bapak Kita akan tahu semua dengan sempurna Butuh iman untuk tahu Apa yang gak sempurna Iman itu pun gak sempurna Kita gak perlu tahu Semua apa yang akan terjadi di depan Baru kita percaya Lalu kita baru mulai bekerja Kalau kita melayani Tuhan Mengikut Tuhan Mengikuti Tuhan Kadang-kadang ada banyak hal Yang kita belum mengerti hari ini Kita belum tahu Tahun depan gimana ya Besok juga kita gak tahu loh Kita punya planning Tapi besok kita gak tahu Bisa saja besok saya sudah gak ada loh Beneran Saya gak mengutuki diri saya Bisa saja besok saya gak ada Di Surabaya Karena besok saya ke Bali Maksudnya gini Bisa saja tahun depan Ada yang sudah gak ketemu Ada pekerjaan ini dan ini Perubahan ini dan itu Tapi gak segala sesuatu harus dimengerti dulu Baru kita berjalan Baru kita kerja ya Coba gini Saya kasih perumpamaan Ada ayat berkata begini Petrus Apa yang kulakukan Kata Yesus Waktu Yesus membasu kakinya Apa yang kulakukan hari ini Engkau gak mengerti Tapi nanti Engkau akan mengerti juga Peristiwa waktu Tuhan Yesus Membasu kaki Daripada murid-muridnya Lalu Petrus kan gak mau Dia sungkan Guru engkau basu kakiku Yesus berkata harus Kemudian Petrus jadi Pedenya berlebihan Petrus berkata Kalau gitu jangan kakiku Kepalaku juga Tuhan Yesus berkata Gak perlu Yang sudah mandi Tinggal basu kaki Apa yang kulakukan hari ini Tidak engkau mengerti Tapi nanti Engkau akan mengerti Maksudnya setelah Tuhan Yesus ditangkap Mati bangkit Baru dia mengerti Soal yang basu kaki itu Nah hari ini Waktu kita ikut Tuhan Kadangkala Tuhan belum menjelaskan Secara keseluruhan Apa yang akan terjadi di depan Tapi butuh iman kita Untuk percaya Kita harus percaya Sekalipun kita belum mengerti Karena kadangkala Waktu Tuhan memberikan pengertian Belum bisa kita menangkap Tuhan mau cerita Kepada kita Rencananya pun Kita gak bisa menangkap Coba Contohnya begini Anak kecil Usia Kalau anak kecil Masih bayi lah Masih bayi Tiba-tiba Mau diberi minum oleh ibunya Dikasih susu Kan anak kecilnya gak berkata Eh stop Saya mau tau dulu Kandungan susunya Harganya berapa Belinya dimana Bayi kan gak tanya begitu Dia percaya Dijelaskan sama mamanya pun Kandungannya vitaminnya Begini 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 Si bayi gak tau Yang dia tau Dia menerima yang terbaik Dari mamanya Waktu Tuhan Kita tuh berbicara Kepada orang Dan mereka Waktu lihat Waktu lihat kita bisa dipercaya Mereka bisa tambahkan modal Atau joinan bisnis Tambah berkembang Amen Katakan Bekerja dengan rajin Yang Jakob Tapi maksudnya Cintai mereka Jemaat Panas Padahal semut itu Kata firman Tuhan Bangsa yang lemah Kok semut disebut bangsa Disini loh kekuatannya Mereka banyak Kalau satu sih Makanya disebut bangsa Yang lemah Sekalipun lemah Jangan fokus sama lemahnya Kita kalau mau diberkati Tuhan Fokus sama kelemahan kita Maksudnya lihat Taulah kelemahan kita apa Tapi tau juga kelebihan kita Semut itu tau Kalau mereka banyak Mereka kalau datang gerombolan Itu mengerikan Bangsa yang lemah Tapi mereka mengumpulkan Makanan di musim Panas Mereka tau timing Anak Tuhan harusnya Lebih lagi ya Anak Tuhan harus Yang pertama yang harus kita lakukan Prinsip pertama yang harus kita lakukan Di dalam Merintis adalah Dalam bekerja adalah Belajarlah untuk observasi dulu Ini kita bisa pelajari Dari ayat yang ke Ayat yang kedua Ayat yang kedua Dikatakan begini Ketika ia memandang Sekelilingnya Jadi Yaakob kan Baru dari perjalanan yang jauh Dia ada di satu tempat Lalu kata firman Tuhan Ia memandang Sekelilingnya Semua kalimat yang ada di Alkitab itu Ada maknanya Memandang sekeliling Artinya begini Yang dia lihat adalah Disitu ada sumur Ada tiga kumpulan kambing domba Berbaring dekatnya Kenapa harus ditulis disini Kalimat Ketika ia memandang Sekelilingnya Artinya Orang yang mau merintis Dia lihat dulu Sekelilingnya Tanya dulu Kira-kira Ada orang yang merintis Lebih dulu Di bidang yang sama Tanya dulu Pengalamannya gimana Namanya observasi dulu Lihat dulu Oh ada sumur disitu Ada tiga kelompok Kambing domba disitu Melihat keadaan Ada seorang Bapak di Medan Saya suka sekali kesaksiannya Bapak ini di masa pandemi Kan gak bisa kerja Keluar rumah ya Tapi karena tinggal di rumah Sering makan Gak ada kesibukan Lewat dapur Sebenarnya gak mau Buka kulkas Tangannya pergi sendiri Buka kulkas Makan lagi Makanya ada tulisan Ada tulisan di kulkas Jangan buka Kamu gak lapar Latah saja Cuma karena kamu Latah kamu buka kulkasnya Nah bapak ini cerita Dia buka kulkas Kemarin baru Berapa papan telur Telur ayam dibeli Habis Lalu Dia observasi Banyak orang kan Di rumah sekarang ya Suka makan Ah Gimana kalau jualan telur ayam Pasti banyak yang makan ini Karena orang Medan Pinter bisnis Anda tahu orang Medan ya Orang Medan itu sejak dari remaja Sudah ingin bisnis Anak orang kaya pun Dia tetap ingin punya bisnis sendiri Dia bangga berbisnis Jadi bapak ini langsung berpikir Oke saya cari tahu Dimana orang jualan telur ayam Langsung pergi ke sumbernya Pergi ke daerah Belawan Di Medan Banyak kandang ayam disana Langsung ngobrol-ngobrol Sama pemilik Peternakan Telur Yang produksi disana Kemudian Tanya harganya Beli langsung dari sana Bisnisnya itu ya Luar biasa hari ini Sangat diberkati Itu cuma Sambil buka kulkas Dapat ide Ah telurnya cepat habis Gimana kalau jualan telur ya Itu namanya observasi Jadi anda Setiap hari Mintalah sesuatu Hikmat dari Tuhan Untuk menemukan sebuah pekerjaan Atau bisnis yang Bisa jadi Sumber penghidupan anda juga Sederhana Dan karena dia sibuk Dia pelayanan juga Di bawahnya ada 40 CG Seorang volunteer Bukan full timer 40 CG di Medan Di bawahnya Suami dan Suami istri Membawahi 40 CG Dan beliau juga adalah Gembala gereja Mawar Syaron Binjai Seorang volunteer Karena dia Tidak mau Waktunya habis Dengan bisnis-bisnis baru Setelah jadi Bisnis ini diserahkan Kepada keluarganya Silahkan lanjutkan Ini kan luar biasa ya Anak Tuhan Pasti diberi hikmat Saya berdoa Beberapa waktu kemudian Tuhan beri kesempatan Saya melayani lagi disini Anda akan punya banyak Kesaksian dimana Anda sudah menangkap firman ini Lalu anda mulai Praktek merintis Amen Ya katakan saya akan Punya banyak usaha Katakan semuanya berhasil Amen Doanya berhasil semuanya ya Yang pertama itu Observasi dulu Tuhan Yesus Waktu mau beri makan 5.000 orang Kan observasi dulu Cari tahu informasi Informasinya digumpulin dulu Tuhan Yesus berkata Kepada murid-murid Kamu harus beri mereka makan Dari mana makannya Cari dulu Kata Tuhan Yesus Lalu mereka berkeliling Eh ketemu Lima roti Dua ikan Pasti ada sesuatu Di keluarga anda Pasti ada sesuatu Dari sahabat anda Kenalan anda Koneksi anda Pasti ada sesuatu Dimana anda bisa menemukannya Dan anda bisa memulai sesuatu Merinti sesuatu Tuhan akan kelilingi kita Dengan kebaikan Tuhan pasti akan Membukakan kita jalan Cuma kita perlu melihatnya Pandanglah sekelilingmu Lihatlah berbagai kesempatan Dan yang Keuntungannya Kalau kita belajar Melihat itu Merenungkannya Melihat sekeliling kita Maka kita pasti Akan jadi orang yang kreatif Tiba-tiba saja Ketemu ide kan Kita jadi kreatif Kekurangannya Atau kerugiannya Kalau kita ini Enggak belajar Melihat potensi Kita ini akan Enggak lihat potensi Yang kita lihat Cuma diri sendiri Dan meratapi nasi Yaakub juga bisa begitu Saya anak orang kaya Papa saya Ishak itu Diberkati seratus kali lipat Kata firman Tuhan Ya Ishak itu Makin kaya Kian hari Kian kaya Kata firman Tuhan Dan Ishak itu Bukan hanya kaya Secara pribadi Ishak itu Anak satu-satunya Pewaris dari Bapak Abraham Yaakub itu Adalah keturunan ketiga Cucunya Abraham Itu harta mereka Banyak Emas dan perak Banyak Kambing domba Banyak Ya Tapi kemudian Waktu jadi pelarian Yaakub gak bawa harta Yaakub gak duduk Di dekat sumur itu Lalu nangis Hidup saya sial Saya mau dibunuh Sama saudara saya sendiri Kembaran saya lagi Eshak itu kan Kembarannya ya Kok Kembar itu kan Katanya Kalau hati ke hati itu Kalau satu sakit Satu sakit juga Kembaran saya Mau bunuh saya Saya harus pelarian Pergi seorang diri Dia gak meratapi nasib Orang kalau Kalau belajar Untuk melihat Sekelilingnya Orang itu akan Fokus kepada potensi Gak akan fokus Kepada apa yang Dialami Kenapa kita Adakan perjamun kudus Sebulan sekali Taukah anda Ada ayat berkata begini Ini perjamun kudus Untuk mengingat Akan aku Ada ayatnya Waktu kita makan roti Minum anggur Untuk mengingat Akan aku Kadangkala memang Waktu kita ada masalah Kita lupa Tuhan itu ada Setiap kali perjamun kudus Itu mengingatkan Oh masih ada Tuhan Lagi menderita sih Waktu angkat rotinya Waktu mari kita Dipecah-pecahkan Kemudian ada bunyi Kertek-tek Padahal sudah pecahan ya Kenapa dipecahkan lagi Makan Itu mengingat Masih ada Tuhan Memang ada masalah sih Tapi perjamun kudus Mengingatkan bahwa Tuhan ku lebih besar Dari masalah ku Kan ada perkataan terkenali Anda pasti sering dengar Jangan bilang sama Tuhan Bahwa masalahmu besar Beritahu sama masalahmu Tuhanmu besar Yaakub itu suka sekali kerja Kreatif Nggak meratapi diri sendiri Yang kedua Ilmunya Yaakub adalah Waktu merintis Yaakub punya ilmu Komunikasi yang baik Komunikasinya itu luar biasa Jadi yang pertama Observasi Yang kedua Komunikasi Komunikasi Kita bisa lihat Di ayat yang keempat Waktu Yaakub datang Berjumpa dengan orang-orang asing Di ayat yang keempat Dikatakan begini Bertanyalah Yaakub Kepada mereka Saudara-saudara Dari manakah kamu ini Malu bertanya Sesat di jalan bukan Itu peribahasa Indonesia Yang Alkitabiah Malu bertanya Sesat di jalan Yaakub bertanya Saudara-saudara Dan dia memanggil mereka Brothers Saudara-saudara Jadi komunikasinya itu baik Kamu dari mana Jawab mereka Kami dari Haran Kata Yaakub lagi Kamu kenal gak Laban Cucu Nahor Lalu mereka berkata Kami kenal Selanjutnya Katanya kepada mereka Selamat Kak Iyah Maksudnya gimana kabarnya Mereka berkata Selamat Maksudnya baik-baik saja Lihat itu Datang anak perempuan Keluarganya Jadi Yaakub ini Gak anti yang namanya Berkomunikasi sama orang lain Kemarin saya Kotba di SCC Di AOG Saya sampaikan kepada Anak-anak muda Kalau kita ini Jadi anak muda Belajar komunikasikan Keinginan kita dengan baik Kadang-kadang ditanya Makan apa Mamanya tanya Mau makan apa Nyoh makan apa Makan apa Terserah Ayolah Waktu pergi makan Kesempat itu Ada tempat lain gak mah Dari tadi ditanyain Anak cowok itu Gak banyak bicara Tapi kalau soal kebenaran Harus pandai bicara Harus ceritakan dengan jelas Saya beri perumpamaan Kepada anak-anak AOG Kemari mereka ketawa Anak cowok itu Kalau ke barbershop itu Gak banyak bicara Masuk kan Halo Oke giliran Duduk Mau gimana Model apa Udah digunting Langsung pergi Teman saya gitu Kamu suka gak model tadi Enggak Kok gak bilang Ya terserah Pria tuh begitu Tapi kita harus belajar Dari wanita Saya beritahu kepada mereka Anda Hai pria-pria Harus belajar dari wanita Guntingnya gini ya Jangan kependekan Baru potong sebentar Jangan-jangan Harus begini Nah komunikatif Makanya setelah Keluar dari sana Puas Yang gunting rambutnya Yang capek Nah disini Yaakub Menyengajarkan prinsip Komunikasi harus jelas Setelah ibadah gini ya Suami istri Pasti ada komunikasi Makan mana pak Bapaknya Belajar putuskan Terserah ma-amalah Lama-lama di Sumatera Eh di Sumatera Di Surabaya Bukalah rumah makan Namanya Terserah Itu sering di CG Makan mana Terserah Di Palembang ada tuh Rumah makan Namanya baseng Baseng artinya Terserah Setiap kali CG Atau ibadah selesai Eh makan di mana Baseng lah Akhirnya ada orang Buka rumah makan Baseng Semua orang yang bingung makan Harus ke situ Komunikasi tuh harus baik ya Cerita jelas Pak Saya ajari anak-anak muda itu Pak Kalau kamu ngomong tuh Ngomong jelas Manggil papa atau mama Pak Boleh gak begini-begini Ma Saya ada acara begini Boleh gak Keluar jam segini Nanti pulang jam segini Saya pergi ke sana Sama teman-teman Kebanyakan kan orang tua Sama anak Miskomunikasi Ya karena gak ada komunikasi Di situ Tidak ada memberitahukan Apa yang baik Yaakub itu Sangat komunikatif Saudara-saudara Kamu dari mana Gak langsung ngomong Saudara-saudara Woy Gak ngomong gitu ya Orang Medan kan Woy Kau dari mana Gak Saudara-saudara Kan bagus ya Brothers Kalian dari mana ya Oh kami dari sana Kalian kenal gak Seorang bapak namanya ini Oh kami kenal Gimana Dimana orangnya Apakah dia sehat-sehat Iya sehat-sehat Itu datang Anaknya Untuk kita merintis Komunikasi harus jelas Jangan nanti Apalagi kalau joinan ya Apalagi kalau gak ditulis Tanda tangan Pakai metrai Cuman Oh waktu itu Dia ngomongnya begini Kalau gak salah Jangan Kalau merintis Jangan begitu Harus jelas Bicara di depan Kalau ditanyain calon mertua Kapan menikah Gak tahulah Ya nanti Lihatlah Eh lama-lama Calon mertua anda Gak yakin sama anda Harus jelas Berkata Kemungkinan pak Kalau dikendaki Tuhan Pertengahan tahun ini Mertua juga diyakinkan Iya ya Calon mertuanya Iya ya Mereka sedang berusaha Komunikasi yang jelas Jangan seperti anak-anak muda Yang tadi itu ya Setelah sudah digunting rambutnya Dia gak puas Dia tetap diam Berbicara Berbicara dengan baik Sampaikanlah dengan baik Yesus Tuhan Beritahu kepada Musa Begini Perkatakanlah firman Kepada orang Israel Beritahu kepada orang Israel Memperkatakan firman Kepada anak-anaknya Setiap hari Kalau bisa Ayat-ayat itu Firman Tuhan itu Ada di ambang pintumu Taruh di dahinya Diucapkan setiap hari Waktu kamu duduk Kamu berdiri Berjalan Bicarakanlah firman Supaya Tuhan pengen Berkomunikasi Melalui firman Tuhan Kepada kita Tuhan itu komunikatif Makanya waktu Tuhan Yesus Berjumpa dengan banyak orang yang sakit Kadang-kadang kan sudah tahu ya Ada seorang buta datang kepada Kristus Yesus Dia memanggil Yesus anak Daud Kasihanilah aku Lalu kemudian Dipanggil orangnya Waktu orangnya datang Tuhan Yesus tanya Apa yang kau kehendaki aku lakukan Kepadamu Ya kan sudah tahu kan Gak bisa melihat Tapi yang Lihat ya hati Tuhan Tuhan itu pengen Orang yang sakit itu Komunikasi yang baik Sama Tuhan Tuhan Saya ini pengen disembuhkan Kadang-kadang Yesus langsung sembuhkan Tapi kadang-kadang Tuhan Yesus Kalau kita lihat Ada banyak mujizat Beberapa kali muncul Tuhan Yesus Tanya dulu Apa yang kau kehendaki Aku lakukan kepadamu Tuhan itu papa Dia kadang-kadang Waktu memberikan sesuatu Dia ingin ngobrol dulu Dengan kita Berkomunikasilah Dengan Tuhan Ya Jadi yang poin pertama Observasi Kedua komunikasi Yang terakhir Terakhir adalah Beraksi Beraksilah Kerjakan Yang saya jelaskan di awal Turun tangan Ayat 10 Dia menggulingkan batu Dia memberi minum Jadi yang pertama itu Berhubungan dengan mata Observasi Lihat dulu Yang kedua Berhubungan dengan Lidah yang diurapi Perkataan yang diurapi Yang ketiga Tangan yang diurapi Kerja Dorong batunya Kerja Mata yang diurapi Mulut yang diurapi Tangan yang diurapi Kalau mau merintis Andalkan tiga hal ini Latih diri kita Kuasa Tuhan akan nyata Dalam hidup kita Katakan saya berhasil Waktu merintis Berikan tepuk tangan Buat Tuhan